Manusia Serigala jilid 2. Angin berhembus lewat, mendatangkan bunyi gemerisik yang yang ganduh dalam hutan telaga. Rakit yang besar itu telah berlalu pula dari sana dan mengikuti di belakang sampan kecil. Utusan manusia Serigala menuju ke tengah sungai sana, kemudian mengikuti arus, pelan-pelan bergerak menjauh dan akhirnya lenyap dari pandangan. Kini di dalam hutan gelaga tinggal sebuah sampan nelayan kecil. Ketika nelayan kecil itu menyaksikan orang-orang tersebut sudah lenyap dari pandangan mata, dia baru muncul dari tempat persembunyiannya dan berlayar ke arah mulut selat Selensia. Nun jauh dalam selat tersebut, terdapat sebidang tanah datar, di atas tanah itu berdiri sebuah rumah gubuk, sebuah selokan kecil mengelilingi depan rumah. Fajar telah menyingsing, bunyi binatang di kejauhan sana terdengar amat nyering. Dalam rumah gubuk itu, tampak seorang kakek yang jarang rambutnya telah beruban semua sedang duduk bersilah sambil mengatur napas. Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, suasana langkah kaki manusia itu makin lama semakin mendekat. Sambil membuka matanya, kakek itu menegur dengan suara dalam. Giyok jikah yang telah pulang aku, ayah orang di luar menyaut. Kemudian muncul seseorang dari balik pintu, dia adalah si nelayan kecil menyaksikan pertarungan di tepi sungai tadi. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia lantas melepaskan pakaian luarnya, kemudian sembil bersandar dalam rangkulan kakek itu katanya. Ayah, aku telah menyaksikan semuanya, utusan manusia serigala itu nampaknya halus dan terpelajar, kenapa hatinya begitu buas dan tak berperi kemanusiaan? Kakek itu segera tersenyum. Dahulu, dia disebut orang sebagai Giyok bin Tsujiang, si jaga berwajah kemala, tentu saja hatinya buas dan kejam. Tapi mengapa dia dapat pula menggunakan ilmu cap jijian jiu tersebut? Bahkan memergunakan pula panji serigala langit yang pernah ayah gunakan untuk menggetarkan dunia persilatan dulu? Aku sungguh tidak habis mengerti. Kakek itu menghela nafas panjang. Ayah, dulu, dia termasuk salah seorang di antara delapan orang muridku, tujuh sisanya telah lewas di bukit serigala demi menyelamatkan jiwaku, hanya dia seorang yang berhasil lolos dari ancaman maut tersebut. Ayah, tidak aku sangka kalau ia berani membuat keonaran dalam dunia persilatan. Setelah berhenti sejenak, seperti merasa sedih akan sesuatu, lama kemudian dia baru melanjutkan. Ya, bibit bencana ini muncul dariku, seterusnya akulah yang bertanggung jawab untuk membereskan dia, apa mau dikata? Tanda petik. Berbicara sampai di sini, kembali dia menghela nafas panjang. Tiba-tiba nelayan kecil itu berkata, ayah kau bilang utusan manusia serigala adalah muridmu. Yee, aa, benar kakek itu manggut-manggut. Kalau begitu kau adalah si kakek serigala langit yang dibicarakan orang selama ini tanya si nelayan kecil itu lebih jauh. Untuk kesetian kali ya ya kakek itu menghela nafas panjang. Aai-ai, sekarang aku hanya seorang kakek tanpa nama. Aku sudah bukan kakek serigala langit yang dulu lagi. Kemudian setelah berpaling dan mengawasi wajah bocah itu, pelan-pelan terusnya. Giyokji, apakah kau membenci kakek serigala langit itu tidak nelayan kecil? Satu itu menggelengkan kepalanya. Berulang kali, aku pikir, apabila aku mempunyai seorang guru seperti ini, sudah pasti dia akan mewariskan ilmu silat yang amat lihai kepadaku. Sekulum senyuman segera menghiasi wajah kakek itu. Meskika aa bukan muridnya, tapi dia telah menjadi ayah. Angkatmu sambungnya dengan cepat. Nelayan kecil itu segera terbelalak dengan wajah kaget bercampur tercengang. Ayah, jadi kau benar-benar adalah kakek serigala langit yang bernama besar itu? Cihui Lejin atau si kakek itu menghela nafas lagi dengan sedih. Aaai, bila ku bayangkan kembali perbuatan-perbuatanku yang lampau, kini aku baru sadar kalau aku telah melakukan banyak kesalahan, pembunuhan yang ku lakukan waktu itu terlampau banyak, meski sekarang sudah cihu, tak usalah, namun aku belum dapat meloloskan diri dari bencana tersebut. Belum selesai dia berkata, mendadak sorot matanya yang tajam dalihkan keluar pintu kemudian bentaknya dengan suara dingin. Siapa yang berada di luar pintu? Berbareng dengan bentakan itu, tangan kanannya diayunkan ke arah depan melakukan suatu gerakan menyodok. Segulung desingan angin tajam segera meluncur ke depan, dengusan tertahan bergema, seorang lelaki bersenjata golok tahu-tahu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Dengan cekatan nelayan kecil itu melompat keluar dan berputar satu lingkaran di luar ruangan, ketika tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia balik kembali ke tempat semula, menyeret lelaki itu dan dibanting dalam ruangan. HMM, dengan kepandayan macam begini pun ingin menjadi seorang pencoleng dengusnya. Cihui Lejin segera tertawa. Orang ini bukan datang untuk mencuri, dia hanya seorang matematu yang bertugas mencari berita. Sambil berkata, dia lantas menepuk bebas jalan darah orang itu. Dia adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan yaak bertubuh tinggi besar, mukanya penuh dengan bekas bacokan, sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau ia bukan manusia baik-baik. Setelah jalan darahnya ditepuk bebas, lelaki itu menghembuskan napas panjang dan duduk, kemudian dengan berkerut kening ia melejit bangun, tiba-tiba saja sebuah pukulan dasyat delontarkan ke tubuh nelayan kecil itu. Menyaksikan datangnya serangan yang begitu dasyat, nelayan kecil itu segera berkelit ke samping. Tiba-tiba dari sisi tubuhnya muncul sebuah serangan lain yang langsung menumbuk serangan kepalan dari lelaki tersebut. Begitu sepasang tangan saling membentur, tiba-tiba saja lelaki itu menjerit aneh lalu roboh terjungkal ke belakang dan berguling-guling di tanah sambil mengerang kesakitan. Nelayan kecil itu segera mengejek sambil tertawa celikilian, Hei, bukankah kau berlagak sok buah sekarang? Mengapa tampang macam monyet kegerahan? Sementara itu, Cihwilojin telah menegur dengan suara dingin. Siapakah kau? Mau apa mendatangi lembah imtoy kok ini? Cepat jawab kalau hari ini membohongi aku, jangan salahkan bila lo bu akan bertindak keji kepadamu. Setelah bergulingan sekian lama di atas tanah rasa sakit yang menyerang tubuh lelaki TTEU makin berkurang, namun kepalan kanannya yang terluka tadi, kini sudah merah membengkak. Sambil memegang kepalanya dia bangun dan duduk namun mulutnya tetap membungkam, sementara matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu. Sambil tertawa dingin Cihwilojin berkata lagi, Apa yang sedang kau lihat? Rupanya kau punya keinginan agar aku untuk menebas tangan kirimu. Lelaki itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, mendadak dia melompat bangun lalu menerjang keluar melalui jendela bagian belakang. Cihwilojin yang menyaksikan kejadian tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau toh sudah datang, mengapa buru-buru ingin pergi? Di tengah gelak tertawanya itu, sebuah pukulan dilontarkan kembali ke arah depan. Serangan yang maha dasyat itu tepat menghajar pada tekukan lutut lelaki tersebut, diiringi dengusan tertahan, sepasang lututnya patah jadi dua. Tak ampun lagi tubuhnya terjerembap ke depan, lalu merangkak di atas tanah. Dalam keadaan begini, bagaimana mungkin ia bisa merangkak pergi? Sakit yang melilit tangan serta lututnya membuat lelaki itu berguling-guling makin mengenaskan, peluh dingin bercucuran dengan derasnya membasahi seluruh wajahnya. Haaah, haaah, bagaimana rasanya, bila sepasang tulang lututmu patah secara tiba-tiba ejek Cihwilojin sambil tertawa tergelak. Saking sakitnya air matu, telah jatuh bercucuran membasahi wajah lelaki itu, napasnya ngos-ngosan seperti kebau, dia semakin tak mampu lagi untuk menjawab. Cihwilojin segera mengulapkan tangannya kepada nelayan kecil itu sambil berseru. Giyokji, sambungkan tulang lututnya itu, lalu coba kau periksa orang itu dengan sekama. Dengan langkah lebar nelayan kecil itu, menghampiri orang itu, sepasang tangannya dengan cekatan mencengkerm sepasang kaki lelaki tadi kemudian ditarik dan didorong ke belakang. Terdengar lelaki itu menjerit kesakitan, dan berguling-guling lagi ke atas tanah sambil menjerit-jerit, tak lama kemudian ia sudah jatuh tak sadarkan diri. Giyokji Cihwilojin segera berkata kepada nelayan kecil itu, Sudahkah kau lihat jelas? Itulah jurus ketujuh dari ilmu Capjijian Jiu yang disebut Hwi Chiang Juiku, Tangan Terbang Kering Melayu. Jurus itu sudah kukuasahi, hanya sayang tenaganya masih kurang sahut si bocah sambil tertawa. Sementara pembicaraan berlangsung, lelaki itu telah sadar kembali dari pingsannya, namun rasa sakit yang dideritanya juga turut lenyap tak berbekas, ditatapnya Cihwilojin kemudian dengan wajah termangu-mangu. Lama, lama kemudian, tiba-tiba sekujur badannya bergetar keras, sambil berlutut di tanah dan menyembah berulang kali di hadapan si kakek, serunya gemetar. Elo, lo Pangcu, Tecu. Wah, rupanya kau sudah dibikin keblinger saking menahan rasa sakit tadi kata Cihwilojin tertawa, apa itu lo Pangcu? Ayo jawab, mau apa kau datang kemari? Tecu mendapat perintah dari Pangcu baru untuk datang kemari mila caki jejak lo Pangcu, ternyata jejak lo Pangcu benar-benar berhasil Tecu temukan. Cihwilojin mendengus dingin. HMM, kau tak usah mengacau belotak keruan, siapakah Pangcu baru kalian? Sayang sekali sedikit orang persilatan yang mengetahui nama asli Pangcu baru kami, orang-orang dalam perkumpulan hanya tahu kalau dia adalah murid lo Pangcu, dia sendiri menyebut dirinya sebagai utusan manusia serigala. Kau pernah bertemu dengannya? Pernah, pernah, cuma wajahnya selalu ditutupi dengan kulit kepala serigala, hingga sulit untuk dikenal raut wajah aslinya. Oh oh, untuk sesaat Cihwilojin termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya lagi, ada urusan apa kau memasuki lembah Im Tuwoko ini hamba ditugaskan untuk menyambangi lo Pangcu. Oh oh, setelah ketemulan tes kembali menyampaikan laporan, agar Cubusi dengan membawa begundal-begundalnya datang meluruk lohu dan melenyapkan lohu dari muka bumi? HMM, bagus amat perhitungan siaponya. Mendengar ucapan tersebut, lelaki itu menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru serunya agak tergagap. Soal ini, soal ini. Tiba-tiba Cihwilojin mendongakan kepalanya, lalu tertawa seram, di tengah gelap tertawa itulah telapak tangan kanannya diayunkan ke depan dengan kecepatan luar biasa. Lelaki itu segera menjerit kesakitan, tubuhnya terkapar di tanah dengan benaknya berhamburan di mana-mana, keadaannya mengerikan sekali. Peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ini kontan saja membuat bocah itu terperanjat, dengan wajah memucak teriaknya kaget. Ayah mengapa, mengapa kau membunuhnya? Cihwilojin menghela nafas panjang A.A.I., Kalau kita tidak melenyapkan orang ini dari muka bumi, sudah pasti tidak akan membocorkan rahasia lembah Imtuwoko kita kepada pihak mereka, bila hal ini sampai terjadi, berarti banyak kesulitan yang bakal kita jumpai di kemudian hari. Ayah, nampaknya kau takut sekali terhadap mereka seru bocah itu tercengang. Ha-a-ah, 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 yang takut bukan aku melainkan utusan manusia serigala, sebab sehari aku masih hidup, dia tak akan berani bertindak semenamene dalam dunia persilatan, mengerti? Aku tidak mengerti, mengapa ayah tidak keluar saja dari lembah ini dan membasminya dari muka bumi? A-a-a-ah, siapa bilang aku tidak mempunyai hasrat untuk berbuat demikian? Apa daya, sepasang kakiku? Tanda petik. Tapi aku toh bisa membopong ayah untuk keluar dari sini? Dengan cepat Cihwilajin menjeleng. Tidak, care itu akan melelahkan dirimu, aku mempunyai rencana yang lain. Bocah itu segera tertawa. Aku tahu ayah pasti mempunyai care lain yang bisa digunakan untuk melenyapkan utusan manusia serigala. Kita harus mempunyai seorang pangeran serigala langit yang akan menyapu seluruh jagad. Pangeran serigala langit bocah itu menjerit kaget, siapakah pangeran serigala langit itu? Kau. Kau adalah pangeran serigalaku, puteraku Sik Tiong Jiok tentu saja harus menjadi seorang pangeran serigala. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Bocah cilik itu membelalakan sepasang matanya dengan perasaan kaget bercampur tercengang, lalu setelah tertegun beberapa saat dia berseru. Ayah. Kau, kau bilang aku, mampu, menjadi, Cihwilajin manggut-manggut. Ye-a-a-ah, kau pasti bisa, sebab Chubuki hanya mampu menggunakan lima gerakan dari dua belas jurus tangan cacat, sebaliknya kau menguasai Cap Jijian Jiu secara sempurna. Tapi tenaga dalamku masih jauh bila dibandingkan orang lain. Aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk menambahi kekuatanmu, cuma... Tanda petik. Tiba-tiba ia berhenti berbicara dan memandang ke arah nelayan cilik itu dengan termangu, lama kemudian ia baru berkata lagi. Nak, kau harus menyanggupi satu hal kepadaku, Sik Tiong Giok atau nelayan kecil itu segera membelalakan matanya lebar-lebar. Ayah, entah persoalan apapun permintaanmu itu Giok Jijian pasti akan mengabulkan. Tahukah kau di saat tenaga dalammu bertambah kuat, Dengan ilmu Cap Jijian Jiu yang kau miliki itu kau sudah mampu untuk getarkan seluruh dunia persilatan. Aku tahu. Dua belas gerakan Cap Jijian Jiu merupakan ilmu yang mahasakti di dunia, tentu saja mampu untuk menggetarkan seluruh dunia persilatan. Cihui lejin manggut-manggut. Asalkah sudah mengerti hal ini lebih baik lagi. Aku mengharapkan kau bisa mencuci bersih noda di atas namaku setelah kau berhasil memiliki kekuatan hebat nanti. Sanggupkah kau untuk melakukannya? Sik Tiong Giok manggut-manggut, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Ananda mengerti, bukan saja akan ku bersihkan nama ayah dari noda, akan ku hidupkan pula nama ayah sehingga makin termasuhur di seluruh dunia. Mendengar perkataan itu, Cihui lejin segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 anak baik, aku memang tidak sia-sia menyayangi dirimu selama ini, semoga saja apa yang kau ucapkan sekarang, benar-benar muncul dari hatimu yang murni. Berbicara sampai di situ, dia memandang sekejap ke arah mayat di lantai itu kemudian mengulapkan tangannya. Sik Tiong Giok segera maju ke depan dan menyingkirkan mayat tersebut, selesai membersihkan lantai dari noda darah, dia pun duduk di samping kakek itu sambil duduk mengatur napas. Entah berapa lama sudah lewat, pelan-pelan Sik Tiong Leong sadar kembali dari semedinya, mendadak dia merasa punggungnya seperti ditempeli sesuatu benda, dengan perasaan kaget dia akan berpaling. Mendadak terdengar kakek itu berbisik. Nak, jangan sembelarangan bergerak, aku sedang membantumu untuk menambai tenaga dalam yang kau miliki. Benar juga, Sik Tiong Giok merasakan ada segulung aliran hawa panas yang menyusup masuk melalui jalan darah MIA Bunhiatnya dan menyusup ke dalam tubuh. Aliran hawa panas tadi dengan cepat membawa hawa murni Sik Tiong Giok yang terhimpun dalam pusar itiu pelan-pelan mengalir keempat penjuru. Lambat laun, Sik Tiong Giok berada di dalam keadaan lupa segala-galanya. Sementara itu, wajah Cih Wile Jin tampak berubah menjadi semakin layu, rambutnya yang berubah juga turut mengering dan berubah menjadi abu-abu. Ketika segulung angin berhembus lewat, rambut itu pada rontok dan tersebar kemana-mana. Entah berapa lama sudah lewat, Menanti Sik Tiong Giok sadar kembali, matahari telan mencorong ke dalam ruangan, sedang ayah angkatnya Cih Wile Jin sudah pergi entah kemana. Tapi dari atas meja ia berhasil menemukan secari kertas yang tertuliskan begini. Aku telah mengorbankan tenaga dalamku sebesar 60 tahun hasil latihan kepadamu. Bila ada musuh yang merembas kemari, sudah jelas aku tak akan mampu untuk menandinginya. Oleh sebab itu aku telah pergi ke tempat rahasia lain untuk menyembunyikan diri. Kau pun harus meninggalkan lembah Im Tuokok cepat-cepat, Tinggalkan rumah kosong ini biar mereka pikirkan sendiri dengan kebingungan. Ingat, bersihkan namaku dari noda. Ketika sampai di sini, tiba-tiba tulisan tersebut terputus sampai di tengah jalan. Tapi Sik Tiong Giok bisa menduga maksudnya maka dia lantas berguman. Yah, aku tahu, kata selanjutnya pasti berbunyi, Jangan kau rusak nama baikku. Walaupun dia hanya berguman, namun dalam hati kecilnya seakan-akan merasa seperti kehilangan sesuatu. Senja itu, dari mulut selat Seysia muncul sebuah perahu kecil, di atas perahu itu duduk seorang nelayan kecil, dia tak lain adalah pangeran serigala Sik Tiong Giok. Memandang sungai Tiangkang yang membentang jauh ke depan sana, untuk sesaat bocah itu tak tahu ke manakah dia harus pergi. Dia mendayun sampannya pelan-pelan, membiarkan perahunya terbawa oleh arus menuju ke hilir. Mendadak dari kejauhan sana berkumaudang datang suara pekihkan yang sangat aneh. Tergerak hati Sik Tiong Giok setelah mendengar suara itu, dia mempercepat dayungnya melajukan perahunya menuju ke arah mana berasalnya suara aneh tadi. Baru sampannya memasuki sebuah alur sungai kecil, mendadak dari sisi kanan sungai dari bilik tumbuhan gelaga yang lebat meluncur keluar sebuah sampan yang melesat ke arahnya Dengan cepat Sik Tiongji berpaling, dia menyaksikan seorang lelaki kekar bermata besar, beralis tebal dan berwajah Bengis sedang menjalankan sampannya menghampiri ke arahnya Sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau dia adalah seorang jagoan air Makin lama jarak antara perahu mereka semakin bertambah mendekat Sik Tiongjiyok sama sekali tidak menggubris, ia tetap mendayung perahunya bergerak menuju ke depan Mendadak lelaki itu membentak keras Hei bocah muda, tempat ini bukan tempat untuk menangkap ikan, ayo cepat kembali ke rumah dan beristirahat Sik Tiongjiyok tidak menggubris, dia melanjutkan dayungnya melajukan seng perahu ke depan Melihat bentakannya tidak digubris, dengan gusar dan mata melotot lelaki itu membentak lagi Hei bocah keparat, sudah kau dengar perkataanku tadi Sementara itu perahu mereka sudah semakin mendekat Selisih jaraknya sekarang tinggal berapa kaki Pelan-pelan Sik Tiongjiyok mendongakan kepalanya, lalu bertanya Hai, apa yang baru saja kau katakan? Tempat ini bukan tempatmu untuk menangkap ikan, lebih baik kau berpindah ke tempat lain saja Monyet, memangnya kau tidak mengerti dengan perkataanku? Kalau omongan manusia, aku pasti mengerti tapi ucapanmu rada membingungkan hatiku Lelaki yang lain dalam perahu itu segera tertawa setelah mendengar perkataan mana, serunya cepat Hei Tio Tua, kurang ajar benar bocah keparat itu, dia mengumpatmu bukan orang Lelaki pertama tadi menjadi gusar dia segera meraih senjata Trisula yang terselip di pinggangnya dan menghardik Bocah keparat, kau berani mengumpatku? Hei, siapa yang mengumpatmu? Tadi kau toh bilang tempat ini bukan tempat menangkap ikan dan aku tak boleh mencari ikan di sisi? Sekarang, aku toh tak menangkap ikan Lantas mau apa datang kemari? Tegur lelaki itu marah Sik Tiongjiyok segera tertawa Aku datang kemari untuk menangkap kepiting, alur sungai Di sini paling banyak kepitingnya Kepiting juga tak boleh dicari, ayo cepat menjauh, kalau tidak HMM Memangnya kau ingin mencari penyakit buat diri sendiri? Lelaki itu memang pada dasarnya berwajah bengis suaranya kasar lagi Bila orang lain yang menghadapi kejadian ini, sudah pasti mereka akan ketakutan setengah mati Tapi Sik Tiongjiyok sama sekali tidak takut, dia justru malahan membantah Aku sering menangkap kepiting di sini, tak pernah ada orang yang berani melarangku Alas dasar apa kau melarangku menangkap kepiting di es ini sungai Tiangkang toh bukan milik nenek moyangmu Lelaki itu segera berkerut kening dan siap mengumbar hawa amarahnya Mendadak terdengar suara air memecah ke tepian, lalu dari balik hutan gelaha muncul sebuah sampan kecil Siapa yang sedang ribut di sana teguran merdu bergema memecahkan keheningan Sik Tiongjiyok segera berpaling dan melihat ada seorang nona berbaju hijau yang berparas cantik sedang bergerak mendekatinya Lelaki itu seperti merasa takut sekali terhadap si nona berbaju hijau itu, cepat-cepat kepalanya ditundukan rendah-rendah setelah mendengar ucapan tersebut Nona, katanya munduk-munduk, nelayan kecil ini memaksa akan memasuki daerah ini Nona berbaju hijau itu mendengus dingin, dengan matanya jeli dia mengerling sekejap ke arah Sik Tiongjiyok, kemudian serunya Apakah kalian sudah menerangkan kalau malam ini tiada orang yang boleh melewati daerah ini? Hamba telah menerangkan, tapi ia bilang sungai Tiangkang bukan milik nenek moyang kami Tanda petik Kembali nona berbaju hijau itu mendengus dingin, sekali lagi dia mengerling sekejap ke arah Sik Tiongjiyok Sementara itu Seng pemuda masih tetap duduk tenang di perahunya, bukan saja tidak nampak gugup atau ketakutan, malahan dia balas menatap ke atas wajah si nona dengan matanya yang jeli Sejak dilahirkan, belum pernah nona berbaju hijau itu menjumpai ada orang yang berani menatapnya seperti ini Cepat-cepat dia melengus ke arah lain sambil menenggur Siapakah tahu? Ada urusan apa datang kemari Sik Tiongjiyok tersenyum Aku datang untuk menangkap kepiting, kenapa? Tidak boleh Setitik amarah sudah mulai menghiasi raut wajah si nona berbaju hijau itu Hari ini tidak boleh, selewatnya hari ini terserah kau hendak kemari atau tidak, pokoknya hari ini kau harus pergi Kenapa? Kau harus memberikan alasan yang kuat sekalipun kuterangkan, belum tentu kau akan memahaminya Tanpa alasan aku tetap akan mencari kepiting, kalau tidak besok aku akan makan apa? Mendengar perkataan itu, si nona segera merogoh ke dalam sakunya dan mengambil sekeping uar perak, sambil dilemparkan ke depan serunya Ambilah uang perak itu, nilai tersebut cukup bagimu untuk hidup selama tiga hari Bagaimana? Sudah cukup belum? Kalau sudah ayo cepat pergi Sik Tiongjiyok menggelengkan kepalanya berulang kali, diambilnya uang itu lalu dilemparkan kembali ke arah si nona Aku tak sudi menerima belas kasihan orang lain, apalagi tahu uang ini tidak jelas asal-usulnya, aku bisa masuk bui Paras mukasi nona segera berubah hebat Kau tahu teriaknya dingin, pada malam ini akan berkumpul semua jago persilatan di tempat ini, bisa jadi suatu pertarungan sengit akan berlangsung, kau tidak takut Aha, masa benar? Aku memang ingin menonton keramaian seperti itu, wah, kalau begitu sangat kebetulan kata Sik Tiongjiyok sambil tertawa lebar Kau bisa bersilat pemuda itu menggeleng Tidak, tapi aku ingin belajar, aku ingin melihat apakah di antara jago-jago itu ada yang berilmu tinggi? Bila ada, aku ingin mencari seorang suhu Selesai mendengar ucapan mana, nona berbaju hijau itu segera tertawa, dia membereskan rambutnya yang kusut, kemudian ujarnya Jadi kau ingin menonton keramaian? Yee, aa, tentu saja, bila kau tak berkeberatan, bolehkah aku masuk ke dalam? Nona itu manggut-manggut Boleh, cuma kau harus duduk membungkam dan jangan banyak bicara Baik, aku pasti tak akan berteriak-teriak pemuda itu berjanji Nona berbaju hijau itu termenung lagi sekejap, kemudian berkata lagi Bila kau benar-benar ingin menonton keramaian, pindahlah ke atas perahu ini, kalau kau bisa membungkam diri lebih baik lagi Mendengar ucapan mana, Sik Tiongjiyok menjadi amat gembira Oh, kau memang baik sekali, tapi, bagaimana dengan perahu kecilku ini? Tembatkan saja di belakang perahu ku, jangan banyak bicara, jangan sembarangan bergerak, duduk saja mematung di situ, mengerti? Sik Tiongjiyok segera menambat perahunya di belakang perahu Es Inona itu, kemudian Mi lompat naik ke perahu orang dan duduk berdiam diri di sana Gadis itu mengulapkan tangan dan segera berangkat meninggalkan tempat itu Dua jam kemudian dari kejahuan sana tampak sebuah pulau kecil di tengah sungai, empat penjuru dikelilingi Ain Sinyuryang Berasa rusnya, banyak orang yang telah berkumpul di atas pulau itu, bahkan cahaya lentera menerangi empat penjuru Wah, banyak amat orang yang berkumpul di situ bisik Sik Tiongjiyok Kemudian, peristiwa ini tentu amat ramai Gadis itu mengerling sekejap ke arahnya, lalu tertawa ringan Hari ini adalah diselenggarakannya pertemuan puncak para Enghiong, tentu saja suasananya sangat ramai Sik Tiongjiyok segera pura-pura merasa kaget, buru-buru tanyanya lagi Pertemuan macam apakah itu? Apakah mengundang juga para Tos untuk membacakan doa? Nona berbaju hijau itu segera tertawa geli, katanya, kau benar-benar tolol Masa pertemuan seperti ini pun didahului dengan pembacaan doa Oh oh, kalau begitu para Hoshio yang diminta menyelenggarakan pembacaan doa itu Sik Tiongjiyok lagi-lagi belagak bodoh Juga tidak, pokoknya kau tak berakal mengerti kalau diterangkan Tunggu saja nanti, kau tak akan mengetahui dengan sendirinya Lebih baik lagi kalau kau bersedia menerangkan kepadaku Kalau aku sudah mengerti, maka kalau menonton nanti pasti akan lebih siip Sik Tiongjiyok termenung beberapa saat Kemudian katanya, hari ini adalah pertemuan besar yang diselenggarakan Oleh para jago air, mereka sedang mencari seorang bengcu Baru, mengerp, oh oh oh, kalau begitu pasti akan diadakan panggung witaikat bila ada yang beradu kepandayan Kalau begitu ilmu esilatayahmu pasti sangat hebat Tentu saja nona itu tertawa, kepandayannya sekarang boleh dibilang tiada tandingannya Berbicara sampai di situ dia melirik sekejap ke arah Sik Tiongjiyok lalu menambahkan Bila bertemu ayah nanti aku akan memintakan kesediaannya untuk menerimakah sebagai muridnya, mau bukan? Tentu saja, cuma takutnya ayahmu yang tak mau Begitulah, tak selang berapa saat kemudian perahu mereka sudah mendekati pantai pasir itu Di atas deratan telah tersedia puluhan tanda besar, ratusan meja perjamuan telah disiapkan, malah banyak di antara mereka yang sedang berbincang-bincang di situ amat ramai Rupanya ada orang sedang mengadakan perjamuan bisik-sik Tiongjiyok lagi Orang-orang itu semua merupakan jagoan termasuhur di dalam dunia persilatan, suatu pertarungan pasti akan terjadi, tunggu saja tanggal mennya Nona, nanti siapa yang akan bertarung dengan siapa? Bagaimana dengan kita? Nona berbaju hijau itu kembali tertawa cekikikan oleh pertanyaan yang bloon Tentu saja di sana sambil menonton, bukankah enak katanya kemudian? Sementara mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara gemerangan dibunyikan berlalu-talu Kemudian terjadilah kegaduhan di antara para jago yang hadir di sana Seorang berseru secara tiba-tiba Hidangkan sayur Dari balik tenda bermunculan dua tiga puluh orang gadis berbaju putih yang masing-masing membawa sebuah baki berisi hidangan Tak lama kemudian sayur dan arak telah dihidangkan semua Saat inilah tampak seorang kakek berbaju hitam bertepuk tangan beberapa kali, lalu berseru dengan lantang Silahkan saudara sekalian menikmati hidangan lebih dulu, dengan cepat pangcu kami akan tiba Lagak apa sih yang sedang dibawakan oleh Bun Sukahai? Tiba-tiba seseorang menimbrung dengan suara dingin, semua tamu telah hadir namun cuan rumahnya masih bersembunyi, benar-benar kurang ajar Kakek berbaju hitam itu buru-buru tertawa paksa Maaf, berhubung barusan pangcu mendengar suara aneh dan merasa tidak tenteram, beliau sedang melakukan pemeriksaan sekarang Suasana apa? Apakah mirip dengan suara lolongan serigala teriak orang yang lain dengan wajah kaget? Kakek berbaju hitam itu manggut-manggut Yee-e-e-e, agak mirip, tapi moga-moga saja bukan suara dari gembong iblis tersebut Belum habis dia berkata, mendadak dari kejauhan sana muncul sebuah lentera merah yang bergerak mendekat dengan cepat Buru-buru kakek berbaju hitam itu berseru, itu dia, pangcu kami telah kembali Sementara berbicara, perahu cepat yang berlentera merah itu sudah merapat di pantai Terlihat seseorang melompat naik ke atas daratan, lalu menjurah kepada para jago sambi satu berseru Bila kedatangan bursu KHI agak terlambat, harap penghiong sekalian jangan marah Sambil berkata dia menjurah tiada hentinya dan menuju ke tengah lapangan, setelah berdehem beberapa kali, dia berkata lebih lanjut dengan suara lantang Aku sungguh menyesal karena tak bisa menjadi seorang tuan rumah yang baik untuk menjamu saudara sekalian yang telah datang dari kejauhan Untung saja kita sebagai sesama umat persilatan dan kalian tak terlalu mengacuhkan adat dan kesopanan Bila ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja dengan cepat selah seseorang secara tiba-tiba Apa gunanya ngebecot melulu dengan perkataan yang tak ada gunanya? Perkataan itu muncul amat mendadak dan nada suaranya kasar sekali Sehingga tanpa terasa semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah orang itu Dia adalah sepasang lelaki kekar yang berpunggung kekar dan bertubuh penuh otot Ketika selesai mengufatkan perkataan itu, sekulung senyuman dingin yang amat sadis segera menghiasi ujung bibirnya Ucapan mana dengan cepat mengusarkan seseorang yang lain Dia adalah seorang lelaki kekar bergolok emas, sambil berdiri dan mendekati orang itu tegurnya Siapa kau? Siapa yang mengundangmu kemari? Lelaki Jumawa itu tak mau mengalah, dia melompat bangun sambil menyaut Huuuh, sudah pernah kau dengar nama Tuiha Uliu Seng, bintang lewat pengejar Sukma, Ang Tu, Ang To'aya Lelaki bergolok itu tertawa dingin Heeh, 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 pernah sih pernah, tapi dalam pandangan aku Tin Hei Kim Tu, golok emas penenang samudera Kang To'aya, namamu masih belum seberapa Jadi mau apakah seru Ang Tu melotot? Tin Hei Kim Tu Kang Wi segera mencabut keluar goloknya, serta merta menjawab Aku hendak menggunakan golok emasku ini untuk memberi pelajaran yang setimpal kepadamu Ang Tu mendengus dingin, tiba-tiba dia mencerjak meja yang berada di hadapannya Lalu Mi Lejit mudur sejauh 45 depa, kemudian dengan menggetarkan sepasang tombak berantainya Dia melepaskan sebuah serangan dengan jurus Liang Hang Ko An Oh, sepasang angin menembusi telinga Tin Hei Kim Tu Kang Wi tidak ambil diam, golok emasnya diputar lantas membacok ke depan Ang Tu mendutarkan lagi senjata tombak berantai di tangan kanannya ke atas Terang dengan cepat terjadilah suara benturan yang amat nyering Suatu pertarungan sengit pun segera berlangsung dengan serunya Mendadak terdengar seseorang mengumpat lagi Sialan, anak monyet dari mana yang telah menganggu pertemuan Mana pakaian ku tadi basah, berlubang-lubang lagi Kau harus menaganti pakaian ku ini Berbareng dengan ucapan itu, sebuah rayung lemas segera dilontarkan dari kejauhan Menghajar tangan kiri Tui Hualiuseng Dipojokkan oleh keadaan, mau tak mau Ang Tu harus mundur ke belakang Apa mau dikata kakinya terpijak di atas kaki seseorang Bentakan merdu segera bergema lagi di udara Sialan, manusia bermata buta kau berani mengusik nyonya besarmu Jangan kabur, tinggalkan dulu kakinmu sebelah Serentetan cahaya pedang tau-tau sudah membabat ke arah tiga bagian penting di tubuh Ang Tu Bagus sekali bentakan nyaring kembali bergema mau men kerubut Jangan lupa dengan to'aya Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Seorang kakek cebol berbaju hijau telah terjun pula ke dalam arna Gerakan tubuh orang ini amat cepat Ilmu meringankan tubuhnya juga sempurna Dengan suatu gerakan yang manis Dia sudah menyelinap dari bawah ruyung lemas itu Dan langsung mencengkeram pedang yang sedang melancarkan bacokan itu Orang yang menyerang dengan pedang itu adalah seorang nyonya muda berbaju putih Menyaksikan gelagat tidak baik Tangan kirinya segera diayunkan ke depan Sekilas cahaya tajam segera menyambar ke atas lengan kanan kakek berbaju hijau itu dan bersarang secara telak Merasakan lengannya kesemutan Dia segera menyadari kalau gegagat tidak menguntungkan Buru-buru dia kabur melalui bawah ketiak kengwi Perempuan busuk dengusnya kemudian Kau berani melukai lohu dengan senjata rahasia Belum habis dia berkata Mendadak terdengar seseorang membatak pula dengan suara melengking Mengapa? Kalau tidak puas Kalian Pangci Jithai Tujuh ikan dari Pangci Boleh maju bersama-sama Cobalah kepandayan dari kami Tong Teng Gero Yan Ilmu alet dari Tong Ting Kita buktikan nama siapa yang cuma kosong belaka Dalam waktu singkat para jago sudah berlompatan ke tengah harna Suasana menjadi kalut Bahkan tak sedikit orang telah meloloskan senjatanya bersiap sedia melangsungkan petarungan masal Tahan suatu bentakan menggeledek menggelegar memecahkan seluruh harna Bentakan ini ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Membuat semua orang merasakan pendengarannya bergetar keras sekali Dengan cepat semua orang dapat mengenali kalau orang yang barusan membenta adalah penyelenggara pertemuan Nghyong Hue hari ini Goh Pangcu, ketua lima telaga, busi KHI Pohon punya bayangan, manusia punya nama, apalagi kedudukan basu KHI di dalam dunia persilatan memang amat tinggi Seketika itu juga suasana yang semula kalut kini menjadi tenang kembali Si Tiong Giok segera berbisik Nona, siapa sih orang ini? Nyaring amat suaranya Nona berbaju hijau itu segera tertawa Dia adalah Ngho Oh Pangcu, orang menyebutnya Seng Jiu Mo, tangan sakti menggosok awan, busi KHI, dialah ayahku Oh oh oh, kalau mendengar suara teriakannya tadi, sudah pasti dia berilmu esilat sangat tinggi Nona itu hanya tersenyum dan tidak berbicara, sementara sorot matanya telah dialihkan kembali ke tengah arna Sementara itu Ngho Oh Pangcu, si tangan sakti menggosok awan, busi KHI telah berkata dengan lantang Dewasa ini, dunia persilatan sedang dilandau kekalutan Banyak jago kenamaan yang hilang atau terbunuh, hingga kini jejak mereka belum ditemukan Siapa pembunuhnya juga tak diketahui, hal ini membuktikan betapa gawatnya suasana dalam dunia persilatan sekarang Bukankah menurut kabar si kakek serigala langit telah muncul kembali mendadak seseorang menyela Aku duga, sudah pasti dialah yang telah melakukan perbuatan ini Si Tiong Jiok yang mendengar perkataan itu segera mendengus dingin Bun Sukahai kembali berseru Mustahil kalau perbuatan ini dilakukan sendiri oleh kakek serigala langit Kendatipun dia belum mati, namun sepasang kakinya sudah putus Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perbuatan seperti ini? Menuruh berita yang baru saja kuperoleh Konon perbuatan ini dilakukan oleh seseorang bernama utusan manusia serigala Macam apakah utusan manusia serigala itu kembali seseorang bertanya? Bun Sukahai tertawa getir Justru tak seorang manusia pun yang pernah menyaksikan raut wajah aslinya Juga tak diketahui di manakah sarang mereka Maka dari itu sengaja kuundang kehadiran saudara sekalian untuk membicarakan bersama masalah ini Apakah Bun Pangcu ada sesuatu usul selah kakek berbaju hijau yang disebut Poang Cijit Hei terseru? Kawan-kawan persilatan van berada di daratan telah dipimpin oleh Tiang Nyo Siaulim Beihang Itsyans Untuk menyebar surat undangan Bulim Hiap dan mengundang para Jagonya untuk berkumpul di Siaulim Si Sedangkan sobat-sobat dari air berkumpul di sini Berbicara sampai di situ dia berhenti sejenak sambil memandang sekejap ke arah para tamunya Kemudian meneruskan Untuk melenyapkan ancaman mara bahaya ini Aku rasa kecuali kita bersatu padu rasanya tiada jalan lain yang bisa ditempuh lagi Namun kita membutuhkan seseorang menjadi pemimpin kita guna bersama-sama menghadapi gembong iblis tersebut Tempik Torak segera menyambut ucapan tersebut Sekulum senyuman mulai muncul dan menghiasi wajah munsuk KHAI Kembali dia melanjutkan Adapun tujuan dari diselenggarakannya pertemuan pada hari ini adalah untuk mencari seorang bengc di antara kita yang bisa memimpin kita semua untuk bersama-sama menghadapi ancaman musuh yang teramat tangguh itu Tapi bagaimana kira kita memilihnya kembali ada orang berteriak Bon pangcu, dapatkah kau memberikan pendapatmu? Bun si KHAI tersenyum Bila dibicarakan dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang Paling baik jika Kita jangan memperebutkan dengan ilmu silat Meskipun musuh kita memiliki ilmu silat yang lihai Namun dia pun memiliki kecerdasan yang luar biasa pula Oleh sebab itu, kita harus bisa memilih seorang pemimpin yang selain pemberani juga berotak jardik Baru berbicara sampai di situ di bawah sem telah terjadi kegaduhan lagi Dalam waktu singkat suara orang berunding, suara umpatan caci maki bergema memenuhi angkasa Jelas semua orang tidak menyetujui usulnya ini Mendadak seorang melompat bangun kemudian serunya dengan suara lantang Kalau hendak memilih dengan KHAI begini Sampai 100 tahun pun jangan harap bisa berhasil memilih seorang pemimpin Sebab kita semuanya adalah orang-orang yang bergelimpangan di ujung golok KHAI yang terbaik adalah beradu kepandayan silat Siapa yang tangguh dialah yang berhak menjadi pemimpin kita Betul orang yang lain menyambung, kita adalah orang persilatan Kalau tidak dilakukan adu kepandayan silat, siapa yang sudi memilih orang secara sembarangan Ucapan ini bernada aneh lagi pula berasal dari kejauhan Tanpa terasa semua orang berpaling ke arah mana berasalnya suara itu Tapi dengan cepat jeritan kaget berkumandang memenuhi arna tersebut A-a-a-i, dia adalah utusan manusia serigala Mengapa dia, dia bisa datang? Rupanya entah sejak kapan, di tepi telaga berlabuh sebuah perahu Dari atas perahu itu telah bermunculan belasan orang manusia aneh berkepala serigala Siapakah orang yang berbicara tadi segera menegur? Seorang manusia aneh berkepala serigala yang berada di tengah segera menyahut dingin Utusan manusia serigala Tadi apakah kau tidak mendengar? HMM, cuma aku dapat mengenali dirimu Bukankah kau adalah Ngo Chi Kei San? Lima jari membuka bukit, Sin Kong Ho? Mendengar perkataan ini orang tersebut makin tertegun lagi Sebab ucapan lawan memang tepat sekali Dalam kejut bercampur tercengang Buru-buru dia berseru, benar Lohu adalah Sin Kong Ho, siapakah kau? Manusia aneh berkepala serigala yang lain segera Membentak dengan suara nyaring Bukankah sudah ku beritahukan kepadamu? Buat apa mesti bertanya lagi? Sekali lagi Sin Kong Ho dibikin tertegun oleh perkataan lawannya ini Setelah termangu sejenak akhirnya dia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 walaupun aku orang Shisin seringkali berkelana dalam dunia persilatan Namun berhubung namaku tidak cukup termashur, sedikit yang kenal denganku Sekarang, kau bisa mengenali nama asliku Ini menandakan kalau kau adalah orang yang ku kenal Apakah saudara tidak merasa bahwa caramu main sembunyi hanya akan meruntuhkan pamermu sendiri? Rupanya ejekan ini termakan juga Mendadak manusia aneh berkepala serigala itu Mi lepaskan topeng serigalanya sehingga munculah Wajah seorang kakek berambut putih HMM, kau kenal dengan lohu dengusnya dingin Seketika itu juga lima jari membuka bukit Sin Kong Ho Memadi terperanjat sampai berdiri melongot Mulutnya ternganga lebar sampai lama kemudian ia baru berteriak keras Kakek serigala langit, kau, kau adalah SI kakek serigala langit Kakek itu segera tersenyum Benar, aku adalah kakek serigala langit Tapi sekarang telah berubah nama menjadi utusan manusia serigala Kakek serigala langit sudah pernah mengobrak abrik dunia persilatan di masa lalu Hampir setia pumat persilatan mengetahui nama iblis tersebut Dan sekarang, gembong iblis yang disegani banyak orang itu sudah muncul di hadapan semua orang Tak heran kalau kawanan jago itu dibikin terkesiap Sampai mereka hanya saling berpandangan belaka tanpa mengucapkan sepatah katapun Sin Ona berbaju hijau yang melihat kejadian itu pan berseru dengan perasaan kaget Aduh celaka, tujuan diselenggarakan yang Hiong Hwe ini adalah untuk menghadapi gembong iblis tersebut Mengapa dia malah muncul pula di es ini? Kau bilang, siapakah gembong iblis ini bisik Sik Tiong Jiok dengan suara lirih? Apakah kau belum pernah mendengar? Dia adalah kakek serigala langit yang nama besarnya pernah menggegarkan seluruh dunia persilatan Sik Tiong Jiok segera tertawa Aku rasa dia tidak mirip, percayakah kau? Aku toh belum pernah bertemu dengannya Bagaimana mungkin bisa tahu emirip atau tidak serurona itu cemas Apakah kau tidak mendengar perkataan mereka barusan? Aduh celaka, dia sedang berjalan mendekati ayahku Sementara itu, ngeloh pangcubun si KHI meski merasa terperanjat Namun dia masih mampu untuk mengendalikan diri Dengan kesiap siagaan penuh dia mengawasi Utusan manusia serigala yang sedang berjalan mendekat itu lekat-lekat Utusan manusia serigala itu berhenti setibanya 5 depa di hadapan bun si KHI, katanya lagi dengan suara dingin Apakah kau adalah penyelenggara pertemuan Menghiongwe yang diselenggarakan kali ini? Benar, aku adalah ngeloh pangcubun Tanda petik Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tidak sampai bun su KHI menyebutkan namanya Utusan manusia serigala telah tertawa terbahak-bahak Begitu nyaring suaranya sehingga semua suara yang lain tergelas oleh gelak tertawanya Setelah berhenti tertawa, dia mendengus dingin dan berkata lebih jauh Mau apa kalian berkumpul di sini? Mau memilih bengcu Lebih baik untuk usah membuang waktu dengan percuma Anggap saja aku adalah bengcu kalian semua Ucapan ini kelewat menghina dan padahal kekatnya tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain Serem tak semua jago naik darah Cuma saja mereka tak berani mengumbar hawa amarahnya itu Sinona berbaju hijau yang berada di perahu pun menjadi sangat gelalisah macam semut di atas kuali panas Tiba-tiba Siktae Yong Giok bangkit berdiri, lalu katanya sambil tertawa Nona, kau tak usah takut, biar aku saja yang menghadapi utusan manusia serigala dan menyuruhnya pergi dari sini Mungkin tak akan menyetujui untuk tidak mengganggu jalannya pertemuan Nghyong Hue ini Kau seru Nona berbaju hijau itu kaget Nona ini terperanjat sekali, dia tidak menyangka kalau nelayan kecil yang berada di hadapannya ini adalah seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi Sepasang matanya segera terbelalak lebar Kau mampu serunya setelah sepasang meti mereka saling tertemu satu sama lainnya Siktae Yong Giok tersenyum Mungkin saja dapat, akan kucoba Dengan suatu gerakan yang aneh, tahu-tahu dia sudah Melejit setinggi 4-5 kaki ke udara sementara perahu itu sama sekali tidak bergoncang Dilihat dari es ini dapat diketahui kalau ilmu es silatnya memang sangat hebat Kemunculan si bocah yang amat tiba-tiba dan sama sekali tak terduga ini Sekali lagi membuat para jago yang hadir di sana merasa terperanjat sekali Dengan gerakan Giok Licuan Soh, gadis suci memasukkan jarum, dia meluncur ke udara lalu melesat ke depan utusan manusia serigala tersebut Dengan demikian, bahkan si utusan manusia serigala pun dibikin terkesiap sehingga sepasang matanya terbelalak lebar Si Tiong Giok berjalan maju ke depan dengan tenang, kemudian sambil tertawa cekikikan dia menjurah ke arah manusia serigala tersebut Tampaknya utusan manusia serigala itu amat terkejut oleh gerakan lawan Dikiranya pihak musuh hendak melancarkan serangan gelap, dengan tergopoh-gopoh dia segera melompat mundur sejauh beberapa kaki Kembali para jago dibuat terkejut, mereka tak menyangka kalau utusan manusia serigala yang berilmu tinggi itu bisa Dibikin mundur ketakutan oleh tindakan seorang nelayan kecil Si Nona berbaju hijau yang berada di atas perahu segera bertepuk tangan sambil berseru Ayo nelayan cilik, gasak saja si laknat serigala itu, jangan biarkan dia kabur Si Tiong Giok berpaling ke arah Nona cilik itu lalu melemparkan sekulung senyaman lebar Sebaliknya utusan manusia serigala itu menjadi naik pitam, dia mendengus dingin, hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, sementara sepasang matanya melotot besar Hei, tadi kau bilang siapakah diri musik Tiong Giok segera menegur dengan suara dingin Aku adalah utusan manusia serigala, memangnya kau sudah tuli dan tidak mendengar suaraku? Tadi aku dengar kau mengaku sebagai kakek serigala langit, tapi kalau kulihat tampangmu sedikit pun tidak emirip kakek serigala langit, mana mungkin kau adalah kakek serigala langit? Utusan manusia serigala mendengus dingin HMM, sebutan itu merupakan sebutan lamaku, ketika pada 20 tahun berselang aku masih berkelana dalam dunia persilatan, sekarang aku telah mengganti nama sebutanku menjadi utusan manusia serigala, mengerti? Benar-benar sangat aneh kembali si Tiong Giok mengejek sambil tertawa cekikikan Tak kusangka kalau dalam dunia ini terdapat manusia tak tahu malu, apalagi kau Bukan saja kau mengaku sebagai urusan manusia serigala, mencatut nama kakek serigala langit lagi, hei monyet, mengapa kau tidak mengaku sebagai kaisar Giok T.E. dari kerajaan langit saja? Kan lebih hebat? Ucapan ini segera menimbulkan kecurigaan pula di dalam hati kawanan jago persilatan itu Seperti diketahui setiap orang tahu kalau sepasang kaki kakek serigala langit sudah kutung, tubuhnya yang cacat juga dibuang ke dalam jurang, sekalipun ia ditolong dewa, mana mungkin kaki yang sudah kutung bisa tumbuh kembali? Karena berpikir begitu ada berapa orang di antaranya segera tertawa terbahak-bahak, serunya mereka dengan suara riuh Betul Kalau kaisar Giok T.E. turun dari kerajaan langitnya, dunia persilatan pasti aman tenteram Kembali si Tiong Giok tertawa cekikikan Bila Giok Hang Tai T.E. sampai membantu serigala ini berbuat kejahatan, wah, dunia bisa kiamat Ejekan demi ejekan, cemoan demi cemoan tersebut dengan cepat mengobarkan amarah utusan manusia serigala Setelah tertawa dingin, bentaknya dengan keras Bocah keparat, siapakah kau? Sambil menegur dia mengulapkan tangannya dengan cepat Delapan orang manusia aneh berkepala serigala itu segera memencarkan diri dan mengurung si Tiong Giok rapat-rapat Si Tiong Giok tetap tenang, bahkan bersikap yang acuh-ta'acuh dan seolah-olah tak pernah terjadi suatu apapun Sambil tersenyum sahutnya pelan Aku wah, ah, rupanya kau sendiri yang matanya sudah buta, aku kan seorang pelayan cilik Keparat cilik, apa yang kau andalkan? Berani benar membuat keonaran di sini? Kepandaianku banyak sekali, menangkap ikan, mencari udang, apalagi merangkap kepiting Kau tahu bila kepiting yang jumawa dan mau malang melintang seenaknya, bertemu denganku, sudah pasti dia akan keok dan tak berakal kabur lagi Habis sudah kesabaran utusan manusia serigala itu, ia segera memberi tanda kepada seorang manusia aneh berkepala serigala yang berdiri di es isinya Mendapat kode tersebut, manusia aneh berkepala serigala itu membentak keras, kemudian mengayunkan kepalanya menghantam ke atas tubuh Sik Tiong Giok Menghadapi serangan tersebut, dengan cekatan Sik Tiong Giok miringkan tubuhnya ke samping satu alu melancarkan sebuah cengkeraman ke arah manusia aneh berkepala serigala tersebut Cengkeraman ini kelihatannya biasa dan tiada setuatu yang aneh, namun kekuatan yang terpancar keluar justru mengancam lima buah jalan darah penting di tubuh bagian atas lawan Sedemikian ketat dan rapatnya ancaman itu membuat siapapun merasa kesulitan untuk menghindarkan diri Ternyata ilmu silat yang dimiliki manusia aneh berkepala serigala itu lihai sekali, menghadapi ancaman bahaya maut, dengan cepat dia mengubah serangan kepalanya menjadi serangan telapak tangan, dari kiri membacok, ke arah kanan, dia sambut datangnya ancaman itu Dalam waktu es ingkat terdengar suara desingan angin tajam menyambar lewat, lalu tampak dua sosok bayangan manusia Saling berpisah, salah satu di antaranya mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula Ah ah ah, kep jijian jit Siapakah kau dengan sikap terperanjat utusan manusia serigala menjerit kaget Menyusul kemudian para jago yang hadir di situ pun sama-sama menjerit kaget Liao Wirtaisu, Awaih, rupanya manusia aneh berkepala serigala ini adalah Liao Wirtaisu mengapa dia pun sudah taklu kepada utusan manusia serigala Untuk sesaat lamanya semua orang dibikin tertegun dan tak tahu apa yang harus diperbuat Rupanya topeng kepala serigala yang dikenakan manusia aneh berkepala serigala itu sudah kena disambar oleh Sik Tiong Giok sehingga muncullah wajah aslinya yang berkepala gundul Dia tak lain adalah Liao Wirtaisu dari Siow Limpei Perlu diketahui, Liao Wirtaisu sudah termasuhur di dalam dunia persilatan sebagai manusia yang berhati keras Dia amat membenci dengan kaum penjahat Tapi sekarang mengapa dia menerima perintah dari utusan manusia serigala? Bahkan membantu manusia laknat itu melakukan pelbagai kejahatan Peristiwa ini bukan cuma di luar dugaan, bahkan membuat semua orang menjadi terbelalak dengan mulut melongo Yeaa, betul, memang lolap kata Liao Wirtaisu dingin, ngkoh pangcubun si KHI segera menimberung Taisu termasuhur sebagai seorang penentang kejahatan yang gigih di dunia persilatan Mengapa kau menodai nama baikmu dengan menyerah kepada utusan manusia serigala? Liao Wirtaisu mendengus HMM, bukannya lolap tidak menyayangi nama baikku Sesungguhnya ilmu esila yang dimiliki utusan manusia serigala terlampau tinggi Boleh dibilang tiada tandingannya di kolong langit Berani memusuhi dia berarti menghantarkan kematian untuk dirinya sendiri Apa salahnya kalau aku bergabung saja dengannya sehingga bila mana dia telah berhasil menguasai dunia persilatan Kita pun akan ikut mencicipi kedudukan yang tinggi? Andai kata ucapan ini diutarakan oleh orang lain, mungkin hal tersebut tidak aneh Tapi kalau diutarakan oleh Liao Wirtaisu yang terkenal sebagai penentang kejahatan yang gigih Inilah yang hebat dan membuat orang menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas Si Tiong Giok segera menimbrung sambil tertawa Toa Hwesio, apakah kau sudah yakin kalau serigala ini sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini?